selamat malam teman-teman sekarang saya berada di dusun Bonto Cinde desa alaere kecematan Tantralili, Kabupaten Maros saya mau mengajak teman-teman untuk menyaksikan langsung salah satu atraksi budaya yang masih dilakukan di daerah ini, seperti apa sebentar boleh teman-teman ikuti saya dan untuk teman-teman saya di sepanjang ritual kegiatan ini, saya disamping saya sekarang bersama Pak Badarudin Pak Badarudin sebagai apa di sini? Saya sebagai Sekretaris Lembaga Arat Jari Minasa Oke, Pak Badarudin sebagai Sekretaris Lembaga jadi beliau nanti yang akan mengantar saya untuk mengikuti seluruh rangkaian dari atraksi Alangiri Kelompuang Apa itu Alangiri Kelompuang? Mungkin Pak Badarudin bisa menjelaskan sedikit secara umum Alangiri Kelompuang secara umum adalah pencucian benda-benda pusaka di mana benda pusaka yang kali ini dicuci atau di Alangiri adalah benda pusaka dari turun-temurun dari Amas Madinah, Bataratangka, Nagua Saya ulang, Amas Madinah, Bataratangka, Nagua Jadi secara harfi ya Alangiri adalah pencucian Kelompuang adalah benda pusaka yang diadungkan, dikeramatkan dan di Bontocinda ini sendiri adalah asimilasi atau masih-masih murni kerjaan gua Di sini masuk dalam kerajaan Tata Lilik jadi pada awalnya Kelompuang yang ada yang kita lanjiri sekarang ini adalah benda pusaka dari kerajaan gua Jadi masih kental dengan adat dari kerajaan gua ya Iya Di sini Alangiri Kelompuang Masih kental dengan Makassar Iya, masih kental dengan Makassar karena Amas Madinah, Bataratangka, Nagua adalah kakit buit dari Kareng Tata Lilik ke-6 yaitu Ucala Karemburung Kareng Tata Lilik Oke teman-teman bagaimana prosesinya bagaimana bagaimana prosesinya terus nonton video ini Oke Pak Badarudin secara garis besar inti dari pelaksanaan Alangiri Kelompuang ini ada beberapa ada beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan ini Sebenarnya kegiatan inti adalah Alangiri Kelompuang itu sendiri namun pun dirangkaikan dengan berapa kegiatan yang pertama tadi dibuka dengan Arate yaitu Sikir Bersama para hadirin itu sudah dilaksanakan tadi sudah dilaksanakan tapi kemudian sebentar setelah penutup ya secara penutup akan dilaksanakan kembali setelah Arate setelah Arate ada pembukaan pembacaan naskah dua toko besar yaitu Abu Bakar Kerenta Data dan Raja Goa ini naskah sejarah ya naskah sejarah oke dan yang terakhir yang terakhir sebentar setelah Alangiri Kelompuang yaitu Atung Pam Bersama jadi semua peserta yang membawa Bilapusaka bisa secara bersama-sama untuk membersihkan Bilapusakanya yang saya hormati pemanku adat dari Minasa Kecamatan Tandran ini Kabupaten Marus yang saya hormati Kerai Marusuk yang sempat hadir Bapak-Bapak Ibu dan hadirin yang sempat hadir diajaran yang sangat luar biasa selamat menikmati 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 Jadi kita melihat bagaimana prosesi inti dari Kalenggir Eka Lompong. Teman-teman, kembali bersama Pak Sekretaris Pak Badarudin. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan lagi. Untuk ritual ini sendiri, apakah memang kegiatan ini dilaksanakan setiap tahun? Ini adalah ritual tahunan Lembaga Adat Jari Minasa. Ini dilaksanakan pada setiap tanggal 13 Agustus. Mengikuti tanggal Masehi bukan momen-momen apa? Dia mengikuti tanggal penanggalan Masehi. Iya Masehi. Dan ini dilaksanakan setiap tahun setiap tanggal 13? Kebetulan tahun ini bertepatan dengan tanggal 13 Agustus. Oh bertepatan dengan tanggal 13 Agustus. Berarti mengikuti kalender Hijri atau apa? Kalau di kalender Masehi, kita mengikuti kalender Masehi. Tanggal 27 Sulhijah. Iya 27 Sulhijah. Jadi setiap tanggal 27 Sulhijah? Iya. Dan kebetulan tahun ini bertepatan dengan tanggal 13 Agustus. Kemudian, tadi kita sudah menyaksikan secara langsung ritual dari, ritual inti dari Alangiri Kalompuang ini. Ada beberapa item tadi, ada dua item penting yaitu jeruk dan yang satu lagi seperti serbuk. Serbuk itu apa ya? Dia serbuk pembersih. Ada serbuk khusus, kayu khusus atau apa? Ya ada kayu khususnya, cuma namanya sakur. Oke, kemudian setelah dibersihkan, tadi ada beberapa prosesi anggaruk. Itu sebagai apa sebenarnya? Angaruk itu sebenarnya dia bentuk perkenalan diri, dia juga bisa sebagai bentuk penegasan, juga sebagai bentuk sumpah kesetiaan. Jadi tadi ada beberapa, kalau tidak salah tadi ada beberapa, ada empat yang melakukan anggaruk. Itu dari mana saja tadi, empat orang ini? Yang melakukan anggaruk itu biasanya dari pihak keluarga keturunan kareng tanra lili. Jadi adalah pernyataan kesetiaan. Pernyataan kesetiaan. Jadi tadi ada beberapa. Dan terakhir tadi ada yang, maaf, keserupan mungkin. Ada perempuan yang keserupan, nanti kita bisa gali lebih. Oke, jadi inti dari ritual Alangiri Kalompuang sudah dilaksanakan tadi. Nanti sisa Sikir Bersama dan Arate Jumat. Itu untuk menutup rangkaian dari ritual ini. Oke, terima kasih Pak Sek. Silahkan lanjutkan. Terima kasih.